Hujan deras sesaat, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Buruknya saluran air membuat banjir cepat datang dan lama surut. Salah satu wilayah yang terendam banjir terletak di Jalan Damai, Lubang Buaya, Cipayong, Jakarta Timur. Hujan deras yang mengguyur membuat sebagian kawasan lubang buaya langsung terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi 60 cm hingga 1 meter. Kondisi ini membuat harta benda milik warga terendam dan sebagian ada yang rusak. Ada juga warga yang sedang sakit terpaksa tidur di atas genangan air karena tidak sempat dievakuasi. Hampir semua ini barangnya dalam hari bias, mesin cuci, kompor gas, barang-barang peralatan dapur semuanya udah pada malayang-malayang, habis kecelakaan jadi kedua tahannya patah jadi nggak bisa kemana-mana, boleh terpaksa kami di atas tempat tidur untuk sementara. Namun, ada juga warga yang mengungsi karena banjir tidak kunjung surut. Mengungsi seolahnya dalam banjir di sana, di rumah, jadi dia mau bawa anak bersama mengungsi. Di rumah kira-kira setinggi apa, Bu? Di atas itu. Banjir di lubang buaya memang kerap terjadi setiap hujan geras turun. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki saluran air yang ada dan membuat sumur pompa di tengah pemukiman. Triwubowo melaporkan dari Jakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!